Intro Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Aldra atau biasa dipanggil Abang Aleh dan kali ini kita akan belajar mengenai Python dalam implementasi file sekuensial di Python nah disini dari codingan saya kemarin yang game itu saya sudah jelaskan untuk pemakaian switch switch disini gitu nah disini tuh saya sudah merombak beberapa bagian dalam codingan ini jadi saya harus mengulang dari awal menjelaskannya nah disini tuh saya menambahkan untuk menambah saya disini tuh menambahkan beberapa codingan agar semua data yang di inputkan itu masuk ke dalam file nah disini dari awal disini ada import trend ada import random yaitu untuk import eh sesuai dengan yang random yang diinginkan kalau yang disitu ada randint sama choice nah pertama ini terdapat fungsi interface game disini nah disini itu eh disini tuh awal-awal pertama kali dimulai codingan karena pas di akhir-akhir disini akan dipanggil eh ininya fungsinya nah nah awal disini kita akan nge print print sama datang nah abis itu disini ada eh uname uname variable variable uname nah disini variable uname itu digunakan untuk untuk memasukkan untuk mengetahui dari si username eh dari inputan yang yang kita yang kita inputkan nah disini sebelum eh ini adalah printnya itu terus habis itu setelah itu nih inputannya gitu inputannya itu dalam string gitu nah namun setelah setelah itu saya akan memasukkan eh si inputan username tersebut ke dalam file nah caranya itu pertama kita memakai width open dalam kurung gamelock saya memakai nama gamelock.txt terus habis itu dalam untuk mem-append se-appending menggunakan text file nah t itu maksudnya text file terus habis itu sf itu jadi ya eh si ininya itu di di perkecil jadi f gitu jadi tinggal langsung aja f.write nah dalam kurung uname uname nya itu yang kita inputkan disini lalu kemudian saya pakai plus eh ini itu untuk enter nah terus setelah itu jangan lupa selalu meng-close filenya tersebut agar bisa berfungsi eh codingan selanjutnya nah lalu kita masuk ke dalam si switch ke fungsi switch nah disini di switch nya sendiri nah pertama ini print disini ada terpat saya akan saya memindahkan eh ini apa sih nih list list si gamenya tersebut dari interface game ke switch nya ini agar saya untuk pengulangan gamenya itu berfungsi gitu nah di setelah print ini ini kemudian saya membuka membuka dulu sih file nya si gamelock.txt nah lalu kemudian eh disini sebelum itu saya untuk pemilihan si angkanya itu eh memakai variable case nah lalu masuk ke dalam case nya sendiri nah pertama memakai if else saya memakai if else disini untuk pemakaian switch switch case nya itu nah yang pertama itu jika if jika case nya itu sama dengan sama dengan satu maka di dalam sini saya memakai game game jika case nya itu satu berarti gamenya itu tebak angka lalu kemudian setelah itu kita bisa menginputkan si jumlah maksimalnya angka angka yang kita inputkan gitu nah lalu setelah itu kita mengerite si game yang akan yang bakal dimainkan gitu nah disini tuh gamenya itu tebak angka lalu jangan lupa setelah itu ditutup kemudian eh langsung ke fungsi sih tebak angkanya dengan eh dalamnya itu dengan var eh apa sini dengan isinya itu jumlah maksimal nah terus yang kedua itu jika bukan satu maka masuk ke lanjutnya elif case 2 nah di elif eh di else setelah itu kita menginputkan si eh angka maksimalnya angka maksimalnya lalu kemudian kita mengerite si game yang kita akan mainkan yaitu komputer menebak angka lalu kemudian jangan lupa untuk menutup si file-nya lalu kemudian kita masuk ke eh lalu kita menutup jangan lupa menutup file-nya selalu dan setelah itu eh masuk ke si fungsi kom tebaknya dengan isinya jumlah maksimal nah lalu jika bukan dua maka langsung ke else if case 3 nah di else if ketiga itu gamenya itu adalah sweet gitu nah karena gamenya sweet eh kita langsung menginputkan langsung nge masukin ke masukin ke file kata sweetnya tersebut gitu dengan menggunakan ini itu adalah printnya game titik dua abis itu ini game sweetnya nanti bakal masuk terus abis itu di enter biar nanti digit tidak bahwa untuk ke lain selanjutnya jangan lupa tutup terus habis itu masuk ke dalam kodingan sweet nah di pengulangan data sendiri di untuk pengulangan gamenya sendiri Oke pertama kan kita udah sudah dalam sudah mau masuk ke switch setelah itu masuk ke game-game nya tersebut nah ditebak angka sendiri udah saya udah saya jelaskan yang kemarin itu saat sama aja enggak tidak saya ganti untuk yang komputer menebak angka juga saya udah udah tidak ada digantikan lalu yang deh yang sweet juga tidak di game nah perbedaannya itu setelah game tersebut selesai masuklah ke pengulangan game nah di pengulangan game kemarin juga masuk cuman kayak cuman langsung menanyakan apakah ingin bermain lagi apa tidak jika ia langsung mau ngulang lagi ke game yang baru lalu jika tidak itu langsung selesai gamenya nah disini itu saya menambahkan file eksekusi untuk meng untuk apa sih namun untuk nge-save log datanya itu bahwa kita itu masih melanjutkan gamenya apa tidak gitu nah disini kita pertama-tama membuka sih filenya si gamelock.txt lalu kemudian untuk pilihan restart yes or none nya itu mau saya memakai variable pilihan restart nah saya langsung input apakah saya menggunakan ini nah habis itu data per case seperti biasa itu untuk mengupper case apa apa yang kita inputkan nah lalu masuk ke sini ke if jika pilihannya riset itu yes itu berarti akan bermain lagi gitu nah disini saya meng variabelkan restart itu another game untuk si file eksekusinya gitu agar 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 saya bisa lebih gampang lah gitu lebih gampang memasukkan pilihan gamenya tersebut nah disini kita meng fwrite karena udah sudah membuka file nas tersebut tinggal ditulis nah restartnya itu adalah another game terus habis itu saya tambahkan dengan enter gitu membuat newline gitu jangan lupa ditutup ya ya itu fclose terus habis itu balik lagi deh ke game selanjutnya nas disini saya memakai switch yang sebelumnya itu harusnya ke interface game saya pindah ke switch karena jika karena jika kita jika saya memasukkan ini ke interface game lagi nanti bakal menanyakan lagi si unis username nya padahal yang memainkan game nya tersebut itu masih si user tersebut maka saya langsung ke si switch nya yaitu langsung menanyakan mau game yang mana lagi gitu yang ingin yang ingin dimainkan nah lalu jika jika pilihannya jika pilihannya saya tidak yaitu n atau no itu pertama saya variabalkan restartnya itu sebagai end nah habis itu saya ini nge print terima kasih itu untuk ini yang keluar dari textnya itu terus lalu untuk masukin ke filenya tersebut textnya dalam file textnya tersebut saya seperti kayak tadi restart yaitu end terus habis itu di ke newline selanjutnya nah ini karena game nya sudah selesai saya saya memakai double 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 enter karena ya untuk membedakan si ya si username nya gitu nanti saya nanti kita lihat gitu terus else nya itu seperti aja seperti seperti kayak end gitu berarti udah selesai gitu bisa aja kan eh salah menginputkan gitu kita langsung aja ke codingannya pertama langsung muncullah selamat datangin di contoh permain sebelum memulai permainan ini yang dituliskan di seram di anda di bawah ini nah ini masuknya kesini ke interface game itu kita tinggal tulis aja nih misalnya username nya saya mau saya nama sendiri aldra gitu nah disini kita langsung terlihat ada beberapa pilihan game yang ingin dimainkan langsung dimasuk ke si switch nya tersebut gitu nah misalnya kita masuk ke yang paling gampang deh tebak angka gitu nah misalnya saya 10 deh biar mudah gitu masukkan coba kita sampai benar oh ternyata langsung benar oh my god terus habis itu masuk ke setelah udah selesai game langsung masuk ke pengolangan game nya nah habis itu ditanyakan apakah saya ingin bermain lagi gitu nah jika iya maka bakal nanti akan si itunya muncul eh maka jika iya nanti nanti eh di file tersebut ada another game gitu jadi pertama saya bermain tebak angka terus coba yang sekarang saya bermain ke yang ketiga sweet angka sweet sweet jari gitu nah coba kita jawabnya sih jempol gitu wah ternyata imbang sama komputer juga memilih J gitu coba kita selesaikan apakah ingin bermain lagi saya tidak gitu oke permainannya langsung selesai gitu nah bedanya dari kodingan tersebut ada kodingan yang sebelum saya record yang sebelum video ini nah disini kita langsung muncul gamelog.txt dari yang file text yang saya pakai gitu jika kita buka sendiri wow siya wow ternyata maaf mohon maaf karena saya belum delete gitu saya delete sekarang nah jika kita lihat di gamelog.txt itu ada nama saya sendiri itu aldra gitu tadi ingin putin sih username-nya tersebut nah lalu setelah itu gamenya itu adalah tebak angka seperti yang tadi kita mainkan yang pertama itu tebak angka karena saya memilihnya if case-nya itu yang sama dengan sama dengan satu nah lalu karena saya masih pengen main lagi gitu nah pengelangan gamenya itu masuknya ke pilihan restartnya itu yang iya yang iya saya pengen bermain lagi gitu masuknya ke another game lalu abis itu bermain game lagi suite karena saya memakai case yang ketiga lalu setelah itu karena saya sudah selesai pemain langsung aja saya pilih tadi pilihan restartnya itu adalah end apakah saya ingin bermain lagi tidak gitu saya nulisnya n langsung tulisannya end gitu jadi sekian dari saya semoga codingan ini bermanfaat untuk kalian semua sekian dari aldra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih